Soal nomor 45, kita ditanya definisi dari mutual fund. Jadi mutual fund itu yang perlu kita ketahui adalah bahasa Indonesia adalah reksadana. Apa bedanya? Seringkali reksadana itu dikaitkan, ada reksadana, ada tiga hal, ada reksadana, ada saham, ada obligasi. Maksudnya ketika kita mau alokasikan uang kita, seringkali orang bilang kalau mau investasi saya taruh di saham atau reksadana. Tetapi sebenarnya itu nyebutnya bukan investasi, harusnya menabung. Kenapa disebut menabung? Mungkin kalian agak asing ketika saya bilang menabung saham atau menabung reksadana. Kalian pasti agak asing karena umumnya orang taunya hanya investasi saham atau investasi reksadana. Nah ini saya akan jelaskan di soal berikutnya, karena di soal berikutnya ada nih soal seperti ini ya. Apakah yang benar itu menabung saham atau berinvestasi saham? Karena yang populer itu investasi saham, tapi yang benar adalah menabung saham. Jadi saya bilang aja ya, menabung kita punya dua pilihan. Biasanya pilihan untuk menabung itu antara saham atau reksadana. Nah ada orang yang preferensinya itu dia prefer untuk reksadana, ada yang prefer untuk saham. Nah kita sekarang mesti tahu apa bedanya saham dan reksadana. Nah kalau reksadana itu sebenarnya mirip seperti saham, tetapi bedanya kalau saham itu kita udah spesifik ya. Misalnya kita naruh di mana uang kita untuk saham tertentu. Nah tapi kalau reksadana itu dia campuran. Maka definisi yang paling tepat adalah tempat menjual saham ke publik dan menggunakan hasilnya untuk membeli berbagai jenis saham obligasi atau saham dan obligasi. Ya jadi bisa dibilang dicampur dia. Karena kita tahu bahwa, kalian kan udah tahu ya apa bedanya saham dan obligasi. Nah saya nggak akan jelaskan lebih detail karena nanti di soal berikutnya dikasih tahu tentang obligasi. Nah tetapi yang jelas yang paling membedakan adalah obligasi itu resikonya rendah. Sangat rendah sedangkan saham resikonya tinggi. Nah ini ada kaitannya juga dengan risk and return kan. Nah sehingga apa yang mau dilakukan kalau saya mau, jadi bisa dibilang ini jalan tengah gitu ya. Ketika saya main obligasi memang resikonya rendah gitu. Hampir dipastikan untung misalnya. Tapi kok ini ya, kecil sekali returnnya. Kalau saham returnnya tinggi, tapi risknya tinggi juga ya bisa kehilangan. Nah makanya solusi tengahnya adalah mutual fund atau reksadana. Tetapi bukan berarti kalau main reksadana itu tidak mungkin rugi ya, bisa saja rugi ya. Semua ada kemungkinan, ada risiko ya untuk rugi seperti itu. Nah tetapi reksadana itu ibaratnya resikonya di tengah-tengah saham dan obligasi. Kalau obligasi yang paling rendah resikonya ya, obligasi paling rendah, saham itu yang cenderung paling tinggi. Mungkin sekarang bukan saham yang paling tinggi ya, ada bentuk lainnya. Di tengah-tengah itu reksadana. Nah ini nanti ada kaitannya dengan diversifikasi. Apa itu diversifikasi? Nanti akan dibahas di soal yang berkaitan dengan video setelah ini ya. Oke jadi jawaban yang benar untuk mutual fund. Ini mutual fund satu ya, singular kalau mutual fund plural. Tapi sama saja, intinya reksadana itu definisi yang tepat adalah opsi D ya.